selamat menikmati sebanyak 3 ekor ini aku pakai jenis ikan benggol ya teman-teman boleh pakai jenis ikan apa aja ya sudah aku bersihkan dan aku potong jadi 2 bagian kemudian untuk bumbu ikan wokunya bumbu halusnya aku pakai 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih 3 buah cabai merah, 2 bawang biji 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe 2 putir kemiri yang sudah disangrai cabai rawit secukupnya nanti cabai rawitnya boleh utuh boleh dihaluskan ya, lalu ada 5 lembar 1 lembar daun jeruk, kemudian ada 1 lembar daun kunyit 1 lembar daun pandan dan 2 batang serai kemudian disini ada 1 batang daun bawang yang sudah aku iris, 1 butir tomat yang sudah aku iris, dan juga 1 genggam daun kemangi kemudian tak lupa ada seasoningnya juga ada garam, gula, dan juga penyedap sebanyak 1 sendok teh nah pertama-tama kita akan siapin blendernya, kita akan haluskan bumbu halusnya, disini blendernya aku pakai dari ID Life, seperti biasa glass electric blender ini mata pisaunya super tajam banget dan cepet menghaluskan bumbu kita haluskan bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit kemiri, cabai merah, dan cabai rawitnya tambahkan secukupnya air blender sampai benar-benar halus nah kalau sudah di blender nanti hasilnya akan halus seperti ini cepet banget teman-teman hasilnya yang mau samaan bisa cek di link bio aku ya atau link deskripsi lanjut kita akan panasin secukupnya minyak kalau minyaknya sudah panas, kita akan tumis bumbu ikan wokunya dulu sampai dia matang tumis sampai matang dan sedikit berminyak diaduk-aduk kayak gini masak sampai benar-benar tanak dan pecah minyak ya teman-teman kalau sudah mulai matang, masukin cabai rawit utuh lalu daun jeruknya jangan lupa diremas-remas dulu biar beraroma serai yang sudah digeprek daun kunyit daun pandan diaduk dulu masukin juga dengan daun bawang yang sudah diiris-iris diaduk sebentar lanjut kita masukin ikan tadi yang sudah kita siapkan nah masukin aja semua ikan ke bumbunya setelah dimasukkan ikannya jangan lupa diaduk rata dengan bumbu kemudian kita tambahkan dengan secukupnya air oke ini aku akan tambahkan dengan air untuk penambahan airnya bisa disesuaikan dengan selera kalau teman-teman gak suka terlalu berkuah boleh dikurangin aja ya airnya nah kalau aku sukanya jadi agak sedikit ada kuahnya gitu ya kuah wokunya disiram ke nasi tuh jadi enak banget jadi aku tambahin kurang lebih sekitar 300 ml ya nah kalau sudah jangan lupa masukin seasoningnya tambahkan garam, gula, dan penyedapnya diaduk rata dengan bumbu dan ikannya dikoreksi rasa sampai rasanya pas kemudian masukin juga irisan tomat nah seperti ini setelah irisan tomat masuk kita diamkan dan kita masak sampai ikannya ini matang ya teman-teman biar makin matang, merata disini mau aku tutup dulu pakai tutup pan dari idlove juga ini bagus banget, pannya bisa berdiri ya tutupnya yang mau linknya pokoknya silahkan cek di deskripsi nah ini ikan wokunya sudah mulai matang ya teman-teman seperti ini nanti hasilnya rasanya juga udah mulai pas sekarang aku akan masukin daun kemanginya sebanyak satu genggam kayak gini kita taburi aja di atas ikannya lalu jangan lupa dikoreksi rasa lagi mungkin ada yang kurang boleh ditambah ya dimasak sebentar ya sampai kemanginya ini layu dan ini udah enak banget nah itu dia ya teman-teman olahan ikan laut yang super duper enak mending dimasak kayak gini pasti keluarga suka ikan woku super mantul silahkan dicoba resepnya dirumah ya oke sekian dulu video kali ini sampai jumpa di video-video resepku lainnya jangan lupa like, komen, juga subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati